Kontestasi pemilihan daerah Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Mahakam Ulu Mahulu juga memunculkan beberapa kandidat figur teranyar. Ketua DPRD Kabupaten Mahulu Novita Bulan juga turut memulatkan niat untuk maju menjadi bakal calon bupati di daerah termuda bumi etam ini. Ditemui di sela agendanya di Kota Samarinda, Senin 22 April 2024. Ia menuturkan niatnya tersebut setelah didukung mayoritas masyarakat serta fraksi Partai Gerindra di DPRD Mahulu, sebenarnya banyak yang menanyakan. Secara gerakan politik banyak yang mendukung, dari bawah kelompok-kelompok serta teman-teman partai lain yang mengundang untuk mendaftar. Ujarnya perannya di legislatif selama dua periode menjabat sejak tahun 2014 lalu juga membuatnya perlu untuk melakukan tugas pengabdiannya ke masyarakat dengan menjadi eksekutor. Masukkan dan saran situasi yang ada selama ini kepada pemerintah Kabupaten Pemkap Mahulu tentu perlu orkestrasi lain. Sehingga daerah termuda di Kaltim yang dilakukan pemekaran ini perlu dilanjutkan pembangunannya, sudah banyak pertimbangan untuk maju. Misalnya, nanti diizinkan garis tangan duduk di eksekutif, kita akan lakukan apa yang jadi permintaan, kebutuhan, dan prioritas masyarakat. Ungkapnya, Novita Bulan juga menjelaskan beberapa infrastruktur dasar, jalan, air bersih, listrik, dan beberapa lainnya perlu didorong untuk terus dilakukan pembangunan secara maksimal. Masih banyak yang bisa dilakukan untuk arah pembangunan ke depan, apalagi adanya ibu kota Nusantara IKN di Kaltim. Misalnya, industri perkebunan kakau yang belum dibangun dari hulu ke hilir, lalu pertanian, serta pariwisata. Ketika infrastruktur itu dibangun, saya pikir ini menjadi kesejahteraan Kabupaten ini. Tukasnya komunikasi di internal Partai Gerindra juga tengah diupayakan Novita Bulan untuk mendapat mandat DPP Partai Gerindra. Setelah pilek, diakuinya ada rapat koordinasi dan ia diundang untuk membahas pilkada tahun 2024. Termasuk diperintahkan mendaftar sesuai mekanisme partai yang kemungkinan bulan Mei tahun 2. Ketika infrastruktur itu dibangun, saya pikir ini menjadi kesejahteraan Kabupaten ini. Tukasnya komunikasi di internal Partai Gerindra juga tengah diupayakan Novita Bulan untuk mendapat mandat DPP Partai Gerindra. Setelah pilek, diakuinya ada rapat koordinasi dan ia diundang untuk membahas pilkada tahun 2024. Termasuk diperintahkan mendaftar sesuai mekanisme partai yang kemungkinan bulan Mei tahun 2024 akan ada penunjukan tim Badan Pemenangan Pemilu Bapilu untuk penentu untuk mendapat rekomendasi DPP. Komunikasi tetapi dilakukan sampai saat ini untuk maju mewakili Partai Gerindra, kriteria DPP yang penting kader dan siap maju, siap memenangkan partai, itu kriteria utama. Rekomendasi belum dapat, Mei mulai pendaftaran untuk partai. Tegasnya, terkait pilkada 2020. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.